Belakangan ini, lagu Joko Tingkir menjadi ramai setelah beberapa penyanyi beramai-ramai menyanyikannya di platform-platform yang ada, mulai dari TikTok, Youtube, sampai Instagram. Bahkan, kemarin pada saat upacara kemerdekaan 17 Agustus, Pak Jokowi juga request lagu Joko Tingkir kepada penyanyi jilik Varel Prayuga, walaupun lagunya tidak bisa dinyanyikan. Lagu Joko Tingkir saat ini menjadi lagu yang paling hits, karena lirik serta nadanya yang memang mudah untuk dihafalkan oleh masyarakat Indonesia, khususnya oleh masyarakat di Jawa. Namun ada pula beberapa golongan yang menganggap jika lagu Joko Tingkir ini adalah lagu yang kurang sopan, karena nama Joko Tingkir dianggap sebagai seseorang yang sangat disegani serta dihormati. Jadi, selamat datang di channel Cari Tahu Bersama. Channel yang akan memberikan kalian semua insight baru setelah menonton video-videonya. Dalam edisi, siapa sebenarnya Joko Tingkir itu? Menurut Profesor Bani Sudardi, beliau ini adalah guru besar Universitas 11 Maret, Surakarta. Joko Tingkir bukanlah nama asli sebenarnya, karena nama asli Joko Tingkir adalah Mas Karebet. Tapi karena ia tinggal di sebuah desa bernama Tingkir, maka orang-orang memanggilnya dengan sebutan Joko Tingkir. Joko artinya adalah pemuda, sementara Tingkir adalah sebuah nama desa. Jadi Joko Tingkir adalah pemuda dari desa Tingkir. Ayah dari Joko Tingkir ini bernama Kebukenongo, atau orang-orang lebih mengenalnya sebagai Ki Ageng Pengging. Ia merupakan salah satu dari murid Seh Siti Jenar. Namun nasib sial ditanggung oleh Ki Ageng Pengging yang harus dihukum mati karena dianggap memberontak kepada Kerajaan Demak. Beberapa sumber mengatakan jika yang menjadi eksekutor hukuman mati Ki Ageng Pengging adalah Seh Ja'far Sodik, atau orang-orang lebih mengenalnya sebagai Sunan Kudus. Setelah orang tuanya meninggal, Mas Karebet lalu diangkat anak angkat oleh Nyai Ageng Tingkir. Dari sanalah nama Mas Karebet berubah menjadi Joko Tingkir, seorang pemuda berasal dari desa Tingkir. Selama diasuh oleh Nyai Ageng Tingkir, Joko Tingkir ini berlatih ilmu kanuragan, ilmu bela diri, dan juga kesaktian-kesaktian lainnya. Guru-guru yang mengajari Joko Tingkir juga bukanlah orang-orang yang sembarangan. Tercatat dalam sejarah, guru-guru Joko Tingkir ini antara lain Sunan Kalijaga, Ki Ageng Seloh, serta Ki Ageng Banyu Biru. Berkat didikan dari guru-gurunya, Joko Tingkir mempunyai ilmu pengetahuan yang di atas rata-rata, baik dari pengetahuan spiritual, ilmu pengetahuan, sampai ilmu kanuragan. Karir politik Joko Tingkir di Kerajaan Dema tidak bisa dibilang serta-merta berjalan mulus. Saat Joko Tingkir sudah menjadi kepala prajurit yang bergelar lurah vira tamtama, ia yang tidak bisa mengontrol emosinya secara tidak sengaja membunuh Dadung Awok yang merupakan kerabat dari Kesultanan Dema. Berkat insiden tersebut, Joko Tingkir harus diusir dari Kerajaan Dema. Setelah kejadian tersebut, Joko Tingkir lalu berguru ke Ki Ageng Banyu Biru selama beberapa bulan. Atas bimbingan gurunya tersebut, Joko Tingkir lalu kembali ke Kerajaan Dema untuk meminta maaf atas perbuatan yang telah ia lakukan di masa lalu. Sultan Trenggono yang pada saat itu menjabat sebagai Raja Kerajaan Dema, melihat potensi yang dimiliki oleh Joko Tingkir. Oleh karena itu, ia lalu menikahkan Joko Tingkir dengan salah satu putrinya, yang bernama Ratu Mas Cempoko. Sehingga Joko Tingkir resmi menjadi menantu Sultan Kerajaan Dema. Setelah menjadi menantu Sultan Trenggono, Joko Tingkir lalu diangkat menjadi Adipati Pajang. Selama menjabat sebagai Adipati Pajang, Joko Tingkir mulai meluaskan wilayah kekuasaannya. Namun ada satu wilayah yang sangat sulit ia taklukan. Wilayah itu bernama Jipang, yang pada saat itu dipimpin oleh Adipati Aryo Penangsang. Ketika Kesultanan Dema mencapai puncak kejayaan, Sultan Trenggono malah mangkat. Dan jabatannya diturunkan kepada putranya, yaitu Sunan Prawoto. Namun naasnya, Sunan Prawoto tidak memimpin Dema dengan begitu lama. Karena tidak lama kemudian, ia berhasil dibunuh oleh Adipati Aryo Penangsang. Selain itu, Aryo Penangsang juga berhasil membunuh Sultan Hadirin, yaitu suami dari Ratu Kalinyamat yang berasal dari Jepara. Tak puas dengan itu, Aryo Penangsang juga mengirim utusan untuk membunuh Joko Tingkir. Tetapi misi pembunuhan tersebut gagal. Dalam situasi yang memanas, Ratu Kalinyamat mendesak Joko Tingkir untuk menumpas pemberontakan yang dilakukan oleh Aryo Penangsang. Atas desakan Ratu Kalinyamat, maka Joko Tingkir membuat sayembara. Barang siapa yang berhasil membunuh Aryo Penangsang, maka ia akan diberi imbalan tanah Kabupaten Pati dan juga alas mentao, yang kemudian dikenal sebagai Mataram. Dalam sayembara tersebut diikuti oleh Ki Ageng Pemanahan, Ki Penjawi, dan juga Juru Mertani. Nah, atas siasat cerdik yang dilakukan oleh Juru Mertani, akhirnya Danang Sutawijoyo, yang merupakan putra dari Ki Ageng Pemanahan, berhasil mengalahkan Aryo Penangsang. Setelah berhasil mengalahkan Aryo Penangsang, maka Joko Tingkir diangkat menjadi Raja Kerajaan Demak. Setelah itu, ia memindahkan pusat pemerintahan dari Demak ke Pajang. Sementara itu, Demak dijadikan Kadipaten dengan anak Sunan Prawoto yang menjadi Adipatinya. Setelah menjadi Raja Kesultanan Pajang, Joko Tingkir menobatkan dirinya sebagai Raja yang bergelar Sultan Hadi Wijoyo. Jadi itulah kisah hidup Joko Tingkir, atau yang dikenal sebagai Sultan Hadi Wijoyo, sosok Raja yang sangat dikagumi dan disegani oleh sebagian besar masyarakat Jawa, khususnya di Jawa Tengah. Sebenarnya, kisah dari Kesultanan Pajang ini masih panjang, namun sepertinya akan saya bahas di lain video saja. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah sekarang kalian sudah memahami siapa sebenarnya sosok Joko Tingkir ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan share ke sosial media kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Daah! Sampai jumpa di video selanjutnya.